Hi, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup yang simple banget Ini tutorial makeup yang biasanya aku pake buat sehari-hari Kalian bisa pake makeup ini buat ke kantor, bisa juga buat ke kampus Karena ini makeupnya juga makeup yang affordable banget Ini produk-produk yang aku pake itu dari drugstore dan beberapa juga dari produk lokal So kalau misalnya kalian pengen tau gimana caranya aku bikin look yang kayak gini Then keep on watching Karena ini makeup untuk sehari-hari Pertama-pertama aku mau pake skincare dulu Seperti biasa, disini aku akan pake moisturizer dari Kiehl's Terus setelah pake moisturizer, aku mau pake sunscreen dari Wardah Lanjut ke primer, disini aku mau pake cutrice Ini cutrice primer yang prime and fine beauty primer Beautifying primer Biar makeupnya lebih tahan lama dan juga ini kayak ada efek biar muka keliatan lebih glowing Lanjut ke foundation, disini aku mau pake Maybelline Fit Me yang matte poreless Shape yang aku pake ini nomor 220 yang natural beige Disini juga aku pake foundationnya yang matte Kenapa? Karena kita bakalan makeup untuk seharian Makanya aku pakenya yang matte Tapi kalau misalnya kulit kalian cukup kering, kalian bisa pake yang satin finish Atau yang lebih basah finishnya Ini aku mau pake aplikasi in concealer Sama, concealernya juga dari Maybelline Fit Me Ini yang shade 20, Sensible Untuk nge-cover under eye aku sama disini ada bekas jerawat Kalau udah pake concealernya, aku mau lanjut nge-set si concealernya pake ini Bedak loose powder dari Makeover yang shade nomor 1 Terus dengan menggunakan brush yang lebih besar Aku mau pake loose powder yang tadi ke seluruh bagian wajah aku Pengaplikasiannya aku pakein brush biar dia terlihat lebih flawless aja Lebih natural Yang lahirnya juga Produk alis yang mau aku pake disini aku pake pencil alis dari Silky Girl yang warna brown Alisnya udah jadi, tadi aku pake dua produk Yang pertama, pencil alis dari Silky Girl warna yang brown Terus yang kedua, aku pake pomade dari LP Pro Ini warna dark brown Ini tuh bagus banget produknya, bagus parah Dan harganya murah banget Ini tuh kayak apa ya, kayak Anastasia Beverly Hills yang deep brow pomade Dan harganya murah banget, ini tuh sekitar Rp70.000 Kalau kalian yang lagi mikir-mikir untuk beli Anastasia Kalian bisa cari alternatifnya tuh ini Ini murah banget dan bagus banget Nanti kalau misalnya kalian Ada yang pengen aku bikinin video untuk nge-review produk ini Nanti silahkan komen di bawah Nanti bakalan aku bikin video untuk nge-review produk ini Oke? Di bagian alisnya memang gak aku tambahin concealer Untuk biar keliatannya masih terlihat natural Gak terlalu nge-prem banget Di tutorial kali ini aku gak pake eyeshadow Aku, kalau misalnya kalian pengen pake eyeshadow Silahkan, kalian bisa pake eyeshadow yang warna coklat Atau yang coklat sedikit, agak ada shimmernya sedikit Biar keliatan lebih fresh Di sini aku mau pake eyeliner gel dari L'Oreal Ini yang gel Itenza 36 Hour Eyeliner Untuk pengaplikasian aku disini Mau pake angled brush yang kecil Pake angled brush yang pipih Kayak gini untuk pengaplikasian Aku mau pake penjepit bulu mata Terus aku mau pake mascara dari L'Oreal juga Ini yang Miss Manga Setelah aku pake mascara disini aku mau pake bulu mata Yang natural, yang tipis aja Karena biar terlihat aja di kamera Kalau kalian mau nge-skip step ini gak apa-apa Silahkan Lanjut sekarang ke bagian pipi Ini bronzer dari Catrice Ini yang Sun Glow Mineral Bronzing Powder Yang nomor 1 Golden Light Lanjut dari bronzer Aku mau pake blush on dari Maybelline Yang cheeky glow Nomor Fresh Coral Untuk highlighter aku mau pake dari Wet n Wild Yang mega glow Ini yang highlighting gold bar Ini tuh warnanya cantik banget Cantik banget Ini warnanya gold gitu Kalo buat dipake siang hari gak terlalu Disini aku mau bikin ombre lips Disini aku pake dua produk Ini dari Sleek Matte Me yang petal Ini warna pink agak pucat gitu Terus disini Untuk ombre Untuk ombrenya Ini aku mau pake produk dari L'Oreal Ini lip tint gitu Jadi dia bentuknya kayak ada kuas Terus di dalam sini ada powdernya gitu Warnanya orange ke merah gitu Pertama aku bakalan apply si Sleek ini dulu Setelah si yang warna pink pucatnya kering Sekarang mau aku ombre pake si L'Oreal ini Di bagian bibir dalamnya aja So ini dia final looknya Dari makeup tutorial untuk daily kali ini Makeup tutorial kali ini bisa kalian pake buat ke kantor atau ke kampus Karena makeupnya simple banget Yang aku pake juga produknya Produk-produk drugstore sama produk-produk lokal Which is itu masih affordable banget Mudah-mudahan di video kali ini Itu bisa menginspirasi kalian Untuk makeup sehari-hari Yang simple tapi terlihat fresh juga untuk seharian dan tahan lama Kalo misalnya kalian pengen request video Apa yang bakalan aku bikin selanjutnya Silahkan komen di bawah So thank you so much for watching And see you on my next video Bye 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 selamat menikmati